1.000 rupiah di tahun depan, which is saya gak mau. Apalagi kalau anda yang mau liburan, mau holiday, kayaknya tukar duit ke dolar tuh kayaknya susah banget. Tapi kalau kita ngomong-ngomongin soal uang, ternyata bukan kita saja yang aware. Karena saat ini, anak usia sekolah dasar atau bahkan anak-anak TK ini sudah mulai mengerti yang namanya uang. Bahkan jika orang tua tidak memberikan pendidikan, cara mengelola uang sejak dini, bisa jadi saat dewasa nanti mereka akan mudah terjebak dengan gaya hidup konsumtif. Kelas 1 SD SD 1 TK Mau jajan sama mama dari TK juga? Dari kelas 3 SD Berjajan, jajan makanan, minuman, gitu-gitu. Kadang ditabung, kadang juga dikasih ke orang, terus kadang juga berjajan. Kalau abis sisanya ditabung. Buat keperluan sekolah, terus ya buat jajan lah mungkin. Kadang-kadang jajan, kadang-kadang... Kan biasanya di TK aku tuh ada yang suka minta, kadang-kadang aku kasih. Nabung ke bank, tapi diusin sama orang tua. Ke celengan. Ke dompet aja sih gak ke bank gitu. Nabungnya ke mama, tapi gak tau deh mama urusin atau enggak. Harusnya sih aku punya bank, tapi mama gak urusin. Beli palingan sih buat asuransi. Buat beli handphone mungkin. Handphone iPhone 5S. Buat kadang mama ulang tahun. Kalau udah banyak, aku mau usaha aja. Tapi aku gak tau, aku masih bingung kalau misalnya udah banyak. Sekarang kan udah kekukul banyak, tapi aku masih bingung mau bikin usaha apa. Itu dia tadi, ternyata bukan cuma kita saja. Atau Mas Ardian aja yang tau tentang uang. Tapi anak-anak sekarang juga, anakmu juga gimana? Kalau Sharlah? Ya sudah pasti dong. Lalu dari kecil kita sudah pernah mendengarkan lagunya tuh. Bing-beng-bang, yuk kita ke bank. Oh iya, betul-betul. Bang bing-bung, yuk kita nabung. Memang udah dari dulu sampai sekarang kita harus meleken namanya tabungan. Betul banget. Saya sih dulu punya tabungan waktu kecil, umur ya kalau satu SD deh. Udah bikin yang cuman buat anak kecil itu. Oh iya, orangnya masih datang ke sekolah kita. Terus kita langsung nyerahin uang jajan kita ke situ ya. Itu dia. Tapi makanya ini yang perlu kita omongin, apakah penting banget tuh memperkenalkan, menabung kepada anak kecil gitu kan. Terus sedini apa sih kita harus memperkenalkan. Kali ini kita sudah kedatangan Bintu Lam, kita akan ngobrol-ngobrol soal menabung dan anak-anak. Jadi sudah ada Prita Gozi sebagai perencana keuangan. Selamat datang. Selamat pagi. Pagi Prita. Dan juga hari ini kita kedatangan Pak Catur Budi Hartos, eksekutif VP dari Bank BRI. Selamat pagi Pak Catur. Wah aduh, gak kalah-lagah sama saya nih. Waduh, nanti kalau besok-besok saya lagi ada izin gitu Pak, boleh ya Pak ya gantiin saya disini ya Pak. Tapi tadi kan kita sudah sedikit ngomong mengenai tabungan. Memang kalau saran dari Prita selaku perencanaan keuangan, sejak umur berapa sih sebaiknya buah hati kita ini mulai diperkenalkan dengan produk tabungan perbankan? Oke, sebelum masuk ke tabungan itu kan ada uangnya dulu. Kalau mengenalkan tentang uang itu sebenarnya sudah bisa dari sejak anak berhitung. Nah, anak berhitung itu biasanya mulai 3 tahun itu sudah bisa. Nah, kemudian setelah dia berhitung maka kan ada uang yang dikumpulkan, uang ini kemudian harus disimpan. Nah, disimpannya di mana? Paling bagus memang di tabungan. Jadi, kalau anak kita sudah mengerti dan bisa membaca tulis dari usia 3 tahun, maka dikenalkan untuk tabungan itu sudah oke. Tapi, kalau ternyata baru bisanya usia 5 tahun, maka mungkin 5 tahun kemudian dibawa untuk dikenalkan mengenai tabungan itu juga bagus sekali. Nice. Tapi, kemudian cara praktisnya untuk memberikan pemahaman gitu kepada anak, gimana nih caranya mengatur? Karena kan harus ada tabungan ya, harus ada yang untuk sedekah juga, ada yang untuk misalnya dia pakai jajan juga. Gimana cara praktisnya? Jadi, paling mudah yang pertama adalah anak itu harus paham bahwa uang itu adalah alat tukar. Jadi, dia akan menukarkan sesuatu dengan barang menggunakan satuan yaitu uang. Nah, uang ini anak itu harus paham setidaknya ada 4 fungsi. Yaitu yang pertama itu adalah untuk belanja atau spending. Lalu yang kedua adalah untuk disisihkan atau saving. Yang ketiga itu adalah bahwa kita harus bisa mendapatkan uang atau earning. Dan yang terakhir, uang itu juga harus bisa diberikan untuk orang lain atau yang kita sebut dengan giving. Oke. Nah, sekarang kita ingin tanya ke Pak Catur nih, eksekutif VP dari Bank BRI. Kalau di Bank BRI, ada nggak sih kemudahan-kemudahan memang yang ditawarkan khususnya nih untuk tabungan anak nih Pak Catur? Ada. Jadi, kita di sini ya, kita kan sebagai orang tua ya. Kalau tadi kan cerita nyanyi-nyanyi tadi mengenai masa-masa-masa. Kita sebagai orang tua ini berapa banyak ya. Jadi, tentunya kita rontokan bukan sekedar hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi juga dituntut untuk bagaimana mengajari mereka menggunakan uang secara bijak. Kemudian juga mengajari mereka untuk lebih mengenal bank. Supaya mereka bisa menabung dengan benar. Nah, tentunya namanya anak itu kan prosesnya ya. Prosesnya itu kan melalui beberapa fase. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, tentunya dengan dia dikenalkan sebagai produk perbankan. Nah, ini dia akan bisa nantinya pada masa dewasa menggunakan uang secara benar. Nah, kalau dari bank BRI sendiri produk perbankannya ada yang khusus untuk anak-anak gak nih? Maksudnya yang menarik gitu untuk anak-anak. Ada. Kita punya namanya tabungan BRI Junior. Tabungan BRI Junior itu... Sebentar nih, saya belum bawa kartunya nih. Nah, tabungan BRI Junior ini ya. Jadi, salah satu keunggulannya adalah kartu maupun tabungan sendiri berkarakter. Ya, berkarakter. Jadi, di mana pemilik tabungan ini ya. Pemilik tabungan ini juga untuk anak-anaknya dia bisa mengakses internet banking, mobile banking ya. Bisa dapat notifikasi juga. Nah, pada saat mereka nabung ya. Mereka nabung. Mereka juga dapat merchandise yang berkarakter. Oh, itu top man Jerry. Nah, ini salah satu karaternya. Nah, ini salah satu karaternya. Nah, juga ada di sini juga ada fitur apa ya? Ada fasilitas asuransinya. Asuransi, asuransi. Kemudian ada juga, ada installment saving. Jadi, di mana anak merencanakan beli sesuatu, dia sudah bisa nabung dulu merencanakan. Kayak kita kepada anak kita lah. Kita berikan semua yang terbaik untuk anak kita. Nah, BRI juga dalam konteks tabungan anak ini, kita memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, keren banget. Tapi kalau menurut kamu, benefitnya bagi si anak kalau sejak dini sudah diperkenalkan dengan namanya keuangan, sebenarnya apa? Oh, pasti. Karena memang ada risetnya, Adrian. Bahwa orang yang sukses secara finansial di masa dewasanya nanti itu adalah yang masa kecilnya itu sudah bisa, satu, mengelola uang. Yang dua, itu adalah menahan untuk memiliki keinginan. Jadi, misalnya gini. Oke, saya pengen beli sepeda. Kemudian, saya mau beli sepeda, tapi nggak bisa saat ini. Karena uangnya mungkin belum cukup. Jadi, harus dikumpulkan dulu. Nah, kumpulkan dulu itu kan memang harus ada sarananya. Kalau disimpan di rumah, bisa hilang. Kemudian, disimpan di rumah itu juga yang kedua hal terpenting adalah, dia hanya menyimpan uang, tapi tidak ada bagi hasil di situ. Padahal yang namanya menabung itu, harus ada reward-nya. Jadi, kita kan menunda pembelian, kita harus mendapatkan bagi hasil karena kita mau menunda. Tapi kalau misalnya hanya disimpan, aja dibawa bantal, siapa yang mau kasih bagi hasilnya? Benar, benar, benar. Nanti bersenang-senang kemudian. Betul. Tapi, saya jadi penasaran, kalau misalnya mau buka, ini dari Bank BRI kan udah ada tuh, Beritama Junio ya Pak. Ya, tabungan Junio. Tampungan BRI Junio. Nah, itu sejak umur berapa? Kalau bisanya, mungkin ada prosedurnya juga, nggak perlu datang sama orang tua, nggak? Atau anaknya sendiri bisa tuh, langsung bikin. Ya, pokoknya begini. Gampang, orang tuanya datang, mau sama anaknya, ya, atau tidak. Datang ke BRI, mau buka Beritama atau si Bedes, kemudian anaknya dibukakan Junio, nanti otomatis setiap bulan, dia akan mengalokasikan dari tabungan dia ke Junio. Oh, gitu. Waduh, saya jadi pengen cepat-cepat. Wah, cepat-cepat. Jangan juga kali, anak saya baru lahir nih Pak, baru satu minggu nih. Oh, iya? Tapi nanti tenang aja, kalau udah 3 tahun nanti ya, saya ajangkan menabung. Belajarnya dari Prita, teladan dari orang tua yang harus kita tanamkan kepada anak berkaitan dengan produk-produk keuangan, termasuk ya khususnya adalah tabungan. Yang pertama adalah orang tua harus mengenalkan bahwa ada yang namanya uang kepada anak, itu dulu. Karena banyak sekali orang tua yang tidak mau memperkenalkan bahwa adanya uang. Yang kedua adalah bahwa uang itu bukan hanya untuk ditimbun. Jadi misal pun ditabung, suatu hari akan dipakai. Makanya tadi Bapak katakan, ini ada proses installment saving dan lain-lain itu, karena nantinya akan digunakan juga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah orang tua harus menanamkan good money habit, supaya anak-anaknya ini memiliki perilaku yang baik tentang uang. Oke, nice. Jadi pokoknya jangan kebanyakan baca komik seperti dulu. Itu kan kalau kita baca Donald Duck, Paman Gobert, dia simpan di dalam gudang aja gitu. Iya, banget. Tapi yang paling pasti ya itu, seperti misalnya tadi kan Pak Cato udah kasih tau bahwa ini loh bukan cuma menabung aja, ada installment untuk satu saat nanti bisa beli sesuatu yang mungkin anak itu pengen gitu ya Pak. Artinya kalau dari bank BRI sendiri, ini ada usaha berarti misalnya untuk tahun ini atau tahun depan untuk memajukan misalnya yang tabungan BRI junior ini enggak Pak? Ada, ada jelas. Jadi di samping tadi, di samping tadi manfaat-manfaat tadi yang melengkap pada tabungan sendiri, jadi anak-anak ini di tabungan BRI junior ini juga diikutkan, kita ada program namanya Junior Young Traveller. Apa tuh Pak? Jadi dia bukan hanya sekedar ya apa napung kemudian dapat undian yang barang gitu, tapi kita mengenalkan juga seluruh pelosok-pelosok di tanah air. Indonesia. Iya Indonesia, tetapi juga keluar juga. Nah kita sudah ada program untuk tahun ini ada Young Traveller malah ke Eropa kita. Anak-anak gitu? Anak-anak, ya anak-anak. Ditemani salah satu artis siapalah itu yang menjadi junior itu ya. Terima kasih Pak. Kita masuk ke dalam salaman baru. Enggak apa-apa. Ini endorsernya, kalau saya masih boleh berarti buka ya Pak ya. Masih boleh ya. Sampai yang lain-lain juga pasti banyak lah. Keren banget. Wah ini menjadi inspirasi buat saya nih orang tua nih untuk lebih meng-encourage anak-anak untuk terus menabung. Betul banget, ternyata menabung itu bukan cuma menyimpen duit, tapi kalau misalnya sekarang ada produk seperti yang menarik tadi dari Bank BRI untuk yang anak-anak kecil ya, yang untuk yang junior-junior. Yes, yang sudah pasti menarik dong. Cet, ini lata aja karakternya begini. Ini bakal suka-sukaan saya, Superman, siapa yang gak suka. Tuh ya kan? Wow, kalau saya boleh pilih, saya mau Hello Kitty. Boleh gak Pak? Boleh. Boleh ya? Terserah ya. Boleh, sesuai karakter. Sesuai karakter. Sesuai karakter. Muka kita sendiri juga boleh menurutnya. Karakter kamu kan Rainbow. Tapi hatinya Rinto. Itu buat laki-laki lebih cocok. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Catur dan juga Mbak Berita sudah berbagi hari ini dengan kita karena ternyata bermanfaat sekali. Jangan lupa, menabung dari kecil karena hemat pangkal kaya. Menabung pangkal kaya. Siap. Dan selanjutnya kita juga masih memiliki informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Betul sekali. Dan bagi Anda yang sedang menyiapkan pernikahan. Nah, setelah ini ada informasi tempat berburu berbagai pernak-pernik cantik, pelengkap hari bahagia Anda. Jadi tetap di Indonesia Morning Show.